Polisi mengungkap fakta kasus pembunuhan yang jenazahnya dicor di dalam rumah di Makassar, sodara. Sebelum korban tewas, pelaku sempat melakukan kekerasan terhadap korban selama tiga hari berturut-turut. Berdasarkan keterangan sembilan saksi dan satu pelaku, pembunuhan terjadi pada Agustus tahun 2017. Menurut keterangan pelaku, tiga hari sebelum korban bernama Jumriyati tewas, pelaku melakukan pemukulan terhadap korban selama tiga hari berturut-turut, menggunakan balok hingga tewas. Saat ini pihak kepolisian akan memeriksa kejiwaan pelaku. Untuk motif daripada kejadian penggunaan ini adalah didasari dari rasa cemburu pelaku atau suami terhadap istri atau terhadap korban. Saat menanyakan, saat mengklarifikasi, ini tidak ada jawaban, ini menurut dari pelaku. Kemudian disitulah dilakukan kekerasan pengendayaan sebanyak tiga kali.